Halo teman-teman semua, disini kami dari KKN Daring UII Angkatan 61 Unit 250 akan menjelaskan materi mengenai Toharoh. Pertama-tama, sebelum kita memasuki materi, saya ingin menyampaikan apa sih pentingnya kita belajar Toharoh. Karena Toharoh adalah hal yang paling esensial dalam beribadah. Ketika Toharoh seseorang dikatakan tidak sah, maka ibadah orang tersebut akan menjadi tidak sah. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai umat muslim untuk benar-benar memahami apa itu Toharoh. Bagaimana tata cara Toharoh yang benar, apa saja yang membatalkan Toharoh seseorang, dan lain-lainnya. Materi yang pertama yaitu pengertian Toharoh. Secara bahasa, Toharoh diambil dari kata Toharoh Yad Huru, yang artinya adalah keterjagaan dan kesucian dari kotoran. Baik yang bersifat hisi, yang nampak, seperti kotoran hewan, ataupun maknawi, yang tidak tampak seperti dosa dan maksian. Sedangkan secara istilah, Toharoh berarti menghilangkan sesuatu yang menghalangi sholat, berupa hades atau najis, dengan air atau menghilangkan hukumnya dengan tanah. Materi yang kedua yaitu macam-macam Toharoh. Macam-macam Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu Toharoh Zohir dan Toharoh Batin. Toharoh Zohir adalah Toharoh dengan cara membersihkan anggota tubuh seperti wudu dan mandi. Sedangkan Toharoh Batin adalah Toharoh untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercelah seperti kufur dan syirik, takabur dan ujuk, bohong dan dengki, nifak dan ria, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah media Toharoh. Media Toharoh yang utama adalah air. Akan tetapi, jika tidak ditemukan air, maka dapat diganti menggunakan debu, batu, dan juga tanah. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis air. Jenis air terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah air suci yang mensucikan. Yang kedua adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air najis. Dan yang keempat adalah air makro. Air suci dan mensucikan adalah air yang jatuhnya suci dan air tersebut dapat digunakan untuk bersuci. Contoh air suci yang mensucikan adalah air hujan, salju, kembun, air laut, dan air zam-zam. Yang kedua adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Air suci tetapi tidak dapat digunakan bersuci adalah air yang jatuhnya suci. Tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci karena suatu hal tertentu. Seperti air yang telah berubah salah satu sifatnya karena tercampur dengan suatu benda suci. Seperti kopi, teh, gula, dan sebagainya. Kemudian air yang sedikit atau kurang dari dua pulah. Kemudian air pepohonan atau buah-buahan seperti air yang keluar dari pohon mirah, air kelapa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah air najis. Air najis adalah air yang sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi untuk peharok. Baik sedikit maupun banyak karena hukum dari air ini itu sama saja seperti najis. Air yang keempat adalah air makro. Air makro adalah air yang makro hukumnya jika digunakan untuk teh haro. Contoh dari air makro adalah air yang terjemur matahari dalam menjana yang terbuat selain dari emas dan terak. Air ini makro dipakai untuk badan tetapi tidak untuk pakaian kecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat bukan menjana yang mungkin berkarat. Materi selanjutnya yaitu pengertian najis. Najis secara bahasa bermakna al-khozaroh yang artinya adalah kotoran. Sedangkan secara istilah, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya sholat. Materi selanjutnya yaitu macam-macam najis. Najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu najis muhofavah, yang kedua adalah najis mutawasitoh, dan yang ketiga adalah najis muholatoh. Najis muhofavah adalah najis ringan yang cara membersihkannya hanya dengan menyeram air hingga rata di tempat yang terkena najis. Contohnya adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain asih. Dua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis sedang. Cara membersihkannya yaitu dengan menggunakan air sampai rasa, bau, dan warnanya hilang. Jika najis tersebut mempunyai wujud bentuk, maka dihilangkan terlebih dahulu sebelum dibawasuh dengan air. Contoh dari najis mutawasitoh adalah darah, kotoran manusia dan hewan, nanah, muntah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah najis muholatoh. Najis muholatoh adalah najis yang berat. Cara membersihkan najis ini menggunakan tanah sebanyak sekali dan air sebanyak enam kali. Contoh dari najis ini adalah jelatan anjing, seperti hadis riwayat muslim. Yang berbunyi, Yang artinya, Susinya berjana salah seorang di antara kalian, jika dijelat anjing adalah dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali. Yang pertama, menggunakan tanah. Materi selanjutnya yaitu kategori najis. Kategori najis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah najis zatiyah atau hakikiyah. Dan yang kedua, najis submiah. Najis zatiyah merupakan najis yang terlihat zat, bau, dan warnanya. Contohnya adalah kotoran hewan dan manusia, darah, wadi dan mazi, anjing dan babi, dan lain sebagainya. Kemudian, najis submiah. Najis submiah merupakan najis yang diyakini keberadaannya, meskipun zat, bau, dan warnanya tidak nyata. Contohnya adalah air kencing yang sudah kering, cara membersihkannya dengan cara membersihkan air di atas benda yang terkena najis tersebut. Materi selanjutnya yaitu pengertian hadis. Hades secara bahasa diambil dari kata hadasayah dusu yang berarti memperbaharui. Sedangkan secara istilah, hadis adalah suatu keadaan yang dialami oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang merusak kesucian secara syarok atau hukum islam. Materi selanjutnya yaitu macam-macam hadas. Macam-macam hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah suatu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk berwudhu, seperti buang air dan buang angin. Cara mensucikannya adalah dengan cara berwudhu. Beberapa larangan bagi seseorang yang berhadas kecil diantaranya yaitu sholat, menyentuh musaf Al-Quran, tawaf, membaca Al-Quran, dan berzikir. Hades besar adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub, seperti perhubungan suami-istri, selah air dan nifas, dan lain sebagainya. Cara mensucikannya adalah dengan cara mandi junub. Seseorang yang berhadas besar juga mempunyai larangan, yaitu dilarang etikaf di masjid, dan larangan-larangan yang sama dengan orang berhadas kecil. Khusus bagi wanita yang dalam keadaan hain dan nifas, dilarang baginya untuk berpuasa dan berhubungan badan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan hadas dan najis. Perbedaan hadas dan najis bisa dilihat dari lima cara. Yang pertama yaitu wujud, yang kedua adalah niat, yang ketiga cara membersihkannya, yang keempat aturan, dan yang kelima pemaafan. Dari segi wujud, najis berwujud benda, sedangkan hadas berwujud keadaan. Dari segi niat, najis tidak wajib niat, sedangkan hadas wajib berniat. Dari segi cara membersihkannya, najis dibersihkan menggunakan air, tanah, debu, hingga wujud rasa dan baunya hilang. Sedangkan cara membersihkannya hadas yaitu dengan cara wudu, mandi wajib, dan tayamum. Dari segi aturan, najis tidak ada aturan atau tata caranya. Yang penting wujud rasa dan bau dari najis tersebut sudah hilang. Sedangkan hadas, ada aturannya, seperti harus dikerjakan tiga kali ataupun harus berurutan. Dari segi pemaafan, najis ada beberapa najis ringan yang tidak membatalkan wudu, seperti kencing bayi laki-laki. Sedangkan hadas, semua hadas, baik kecil ataupun besar, pasti membatalkan wudu. Materi selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah bersuji dari hadas dengan menggunakan debu karena tidak ditemukannya air atau karena ada suatu uzur tertentu. Cara melakukannya dengan mengusap wajah dan kedua tangan hingga siku. Tata cara tayamum, yang pertama adalah niat. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan di tempat yang mengandung debu. Yang ketiga, meniup atau mengibaskan telapak tangan agar debu yang menempel tidak terlalu tebal. Yang keempat, mengusap wajah menggunakan kedua telapak tangan. Yang kelima, meletakkan kedua telapak tangan kembali ke tempat yang mengandung debu dan mengibaskannya kembali seperti cara yang pertama. Yang keenam, mengusap kedua tangan hingga siku seperti saat wudu dan yang terakhir adalah berdoa setelah tayamum. Terima kasih telah menonton! Materi selanjutnya yaitu wudu. Wudu adalah membasu bagian badan tertentu menggunakan air dengan tujuan untuk menghilangkan hades kecil. Tata cara berwudu, yang pertama adalah niat. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur. Yang keempat, membersihkan hidung. Yang kelima, membasuh muka atau wajah. Yang keenam, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang ketujuh, mengusap kepala. Yang kedelapan, mengusap telinga. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir adalah berdoa setelah wudu. Yang ketemu denganmu. Yang ketujuh, tongp continue. Yang ketujuh, tank is sudah siyeram. Yang ketujuh, ketujuh kecil. Yang ketujuh, kenyaman itu challengah. Yang ketujuh, ketujuh, kecil. Yang ketujuh, ketujuh kecil. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton